Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bisa berjumpa lagi Untuk belajar bersama melalui video pembelajaran Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu Semoga apa yang kita belajar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat Dan jangan lupa untuk senyum dan happy Oke, kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS Materi yang kemarin Kita sudah membahas tentang lingkungan sehat Siapkan buku kalian pada halaman 89 Kita kemarin sudah belajar tentang lingkungan sehat Ciri-cirinya, bagaimana Namun belum semuanya, kita pelajari Kita akan melanjutkan materi itu pada hari ini Tapi kita coba ingat sedikit yang kemarin Yaitu contoh lingkungan sehat itu memiliki udara yang bersih Segar dan sejuk Selain itu juga memiliki sumber air bersih Air bersih itu tidak berwarna, tidak berbau, dan dapat diminum Dan ciri yang ketiga dari lingkungan yang sehat adalah Memiliki tempat sampah Oke, ya Siap untuk garis bawah seperti biasa Arif bersekolah di SD Tunas Di sekolah Arif tersedia tempat sampah Nah, bisa kalian lihat Kita kemarin sudah belajar tentang sampah organik dan anorganik Tempat sampah yang baik adalah tempat sampah yang membedakan antara sampah organik dan anorganik Misal di gambar itu Ada gambar organik Sampah organik itu kotak sampahnya warna biru Kotak sampah warna orange untuk sampah anorganik Garis bawah Sampah organik Kemarin kita sudah belajar ya Kita bahas ulang disini Ada yang berwarna biru untuk sampah organik itu bisa garis bawah Dan ada yang berwarna orange untuk sampah anorganik Garis bawah Nah, disini penting lagi Sampah organik Ingat-ingat walaupun kemarin sudah Ini kita belajar lagi Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai Itu di garis bawah Contohnya Daun kering Sisa makanan Buah yang busuk Ranting pohon Kemudian Di halaman selanjutnya ada sampah anorganik adalah Sampah yang tidak dapat terurai Itu tolong garis bawah Kalau organik dapat terurai Anorganik tidak dapat terurai Misalnya ada plastik Bontol kaca Dan kaleng bekas Arif dan teman-temannya Sangat memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah Mereka selalu membuang sampah pada tempatnya Mereka juga rajin melakukan kerja bakti Para murid SD Tunas Menyadari pentingnya kebersihan lingkungan Lingkungan yang bersih dan bebas sampah Merupakan lingkungan yang sehat Lingkungan yang bersih dan bebas sampah Merupakan lingkungan sehat Tolong diberi tanda Sudah? Sudah ya yang ini ya Kita ingat lagi lingkungan sehat Udaranya bersih, segar, sejuk Sumber airnya bersih Dan yang terakhir Tersedia tempat sampah Sampahan organik dan organik Itu contoh lingkungan yang sehat Oke Untuk kegiatan individu Pada halaman 91 Silahkan kalian kerjakan Kalian mengisi setuju atau tidak setuju Kemudian berikan alasannya Ya Oke Untuk materi selanjutnya Nomor A Memiliki saluran air Udara Sumber air Terus tadi ada tempat sampah Yang keempat ini adalah Memiliki saluran air Di halaman 92 ya Sudah beberapa hari ini Kampung Bumijo Dilandang hujan deras Tempat bisnis Hujan terus ini Warga merasa khawatir Tidak akan terjadi banjir Warga pun sepakat Untuk melaksanakan kerja Bakti Pada hari Minggu yang cerah Warga kampung Bumijo Melakukan kerja bakti Mereka berkotong royong Membersihkan saluran air Ternyata Beberapa saluran air Ada yang tersumbat Saluran air itu Tersumbat oleh ranting Dan daun pohon Warga pun Membersihkan saluran air Bersama-sama Setelah dibersihkan Setelah dibersihkan Garis bawah ya Air dalam saluran Mengalir dengan lancar Nah jika kita Di lingkungan sekitar kita Misalnya ada selokan itu Kalau tidak sering dipersihkan Itu akan Menyumbat Maksudnya menyumbat itu Misalnya ada sampah disitu Sampahnya terlalu banyak Aliran airnya itu Tersumbat Tidak lancar Dan jika ada hujan Teras Itu airnya bisa Meluap dan menjadi banjir Makanya itu Kita tidak boleh membuang Sampah sembarangan Itu pentingnya disitu Saluran air diperlukan Untuk mengalirkan air hujan Penting ya saluran air ini Saluran air juga diperlukan Untuk mengalirkan air Buangan dari rumah warga Oleh karena itu Saluran air harus bersih Saluran air harus bersih Saluran air Saluran air Harus bebas Dari sampah Sudah dari sebelah ya Yang keren penting sekali Jadi Air dapat Mengalir dengan Lancar Oke Untuk kegiatan kelompok ini Kalian kerjakannya Tetap individu Karena kalian kan di rumah Tidak bisa berkelompok ya Ada misalnya Pernyataan Saluran air tersumbat Akibatnya apa? Akibatnya air Meluap Dan di nomor 2 3 4 Dan 5 Itu bisa kalian kerjakan Di rumah Jadi IPS ada 2 soal ya Di halaman 91 Dan di halaman 93 Oke Cukup sekian materi IPS Yang Miss sampaikan Semoga bermanfaat Untuk kalian Bila ada yang mau ditanyakan Langsung hubungi Miss Miss berharap kalian di rumah Selalu semangat Sehat Banyak bergerak Banyak tersenyum Dan selalu bersyukur Bila ada salah kata Miss minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bye Bye